Calon legislatif DPRD Provinsi Jambi Partai Gerindra Abuniyani melakukan safari politik ke desa Muhajirin Kabupaten Marujambi. Guna memperkuat basis pemilihan di dapil Kabupaten Marujambi, Abuniyani kembali melakukan safari politik ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Marujambi. Kedatangan Abuniyani sendiri guna mendengarkan aspirasi serta keluhan warga desa sekitar. Abuniyani berjanji akan meningkatkan kesejahteraan nasib para petani yang dinilainya pemerintah yang sekarang sedikit tidak berpihak kepada rakyat kecil. Abuniyani juga mengatakan jika diberikan amanah untuk duduk di Dewan, kedepannya dia akan memperhatikan lagi nasib para petani dan akan segera memperjuangkan pada kooperasi simpan pinjam yang akan sangat berguna bagi rakyat cilik. Dari hasil sosialisasi di desa Muhajirin Kabupaten Marujambi, kaum emak-emak Muhajirin berharap kedatangannya bisa membawa perubahan bagi kaum tani dan emak-emak yang ada di Kabupaten Marujambi. Abun juga mengharapkan kepada pemerintah khususnya agar bisa memperhatikan janda-janda lanjut usia yang tinggal hanya sebatang kara di rumah seadanya. Di sini kami dari Jalek Partai Gerindra, Jalek Provisi, ingin sekali memberikan konstribusi yang nyata, kalau seandainya diberikan oleh masyarakat, pertama memperjuangkan perda-perda yang perlu dengan rakyat, utamanya meningkatkan perda rakyat karena itu fungsi yang melekat ke DPR itu sendiri. Sementara itu, kaum emak-emak Dewi Susanti mengharapkan ketika nanti Abun Yani mendapatkan amanah untuk duduk di DPRD. Dirinya berharap semua janji yang dikatakan semasa sosialisasi dapat terpenuhi. Bosan tapi sudah malu gitu mau menerima minta atau menerima janji karena tidak ada bukti.